Halo semuanya balik lagi sama gue Kripto Endo jadi di video kali ini Endo ingin membahas token FAQ ya Fed Every Gorilla jadi di video kali ini ada yang minta Endo tolong bahas kok apa token FAQ jadi ini akan Endo bahas sebenarnya Endo juga pengen bahas token FAQ ini udah lama ya tapi cuma karena lupa mulu guys sumpah soalnya ada yang ibaratnya Endo bahas disini katanya FAQ akan migrasi entah itu benar atau enggaknya tapi Endo gak ngerti ya apa dia beneran migrasi atau enggak tapi ini dia malah bikin roadmap terbarunya yang di tahun 2022 lihat ini sampai 2023 kuartal 1 ya eh ya sampai kuartal 1 2023 lihat dia bikin malahan dia bikin roadmap terbarunya nah nih dia Smart Define nya yang 2.0 udah nih listing di Betru sama apa nih Endo gak ngeliat nih Riptocom juga katanya cuman udah listing ya listingin FAQ cuman bukan di exchange ya kayak walletnya doang ya jadi disini waktu itu dia pernah bahas tentang-tentang dia pengen migrasi guys tapi balik lagi beneran jadi migrasi atau enggaknya Endo gak paham cuman kalau misalkan migrasi itu sayang banget guys kita gak bisa ngeliat yang namanya kita bisa jadi triliuner ataupun miliarder ya soalnya nih ya kayak Saitama itu udah di Saitama yang tadinya kita berharap-harap pengen jadi miliarder dari token Saitama malahan saya namanya migrasi nah ini yang belum migrasi ini cuman ada beberapa ya kayak Vek, Kisu, Baby Doggy itu belum migrasi ya kalau misalkan ibaratnya ini semua migrasi udah gak ada yang namanya namanya kita berharap untuk ke 1 rupiah ya kan kayak ibaratnya orang-orang pada halu ke 1 rupiah oh ya sama Yoshi jangan lupa Yoshi itu masih belum migrasi ya cuman kalau yang bener-bener migrasi ya udah harapan orang-orang halu yang ke 1 rupiah musnah musnah sudah ya guys ya jadi nih lihat nih kalau gak salah di daerah-daerah sini dah si Vek ini bahas-bahas dia mau migrasi terus udah gitu juga ada emang subscriber Ndo yang ibaratnya komen Ndo katanya si Vek itu pengen migrasi ke yang V2 tapi Ndo gak tau juga bener atau gaknya soalnya di Gate.io juga dia masih belum apa belum ini ya bener-bener belum migrasi ya ya Pitbull juga belum migrasi Rich Quark juga belum migrasi Luffy juga belum ya Yoshi belum nih Brace juga gak belum ya nah ini CMC-nya Vek tokennya dia token dan rankingnya masih 3,5 belum ada update-an tapi sorry guys kenyangan tapi yang ibaratnya yang menariknya adalah nih high stack-nya high stack-nya ini dia udah di verified deh DEX, DeFi, Smart Contract, Staking Communication and Social Media Ethereum Ecosystem, dan BNB Chain nah ada yang belum di verified sama CMC yaitu Philanthropy, Binance Coin, dan DEX dia double chain, Ethereum, dan BNB nah ini all ya nah sekarang turun dan paling tinggi terus di sekitaran 0,3-an ya nah ini market yang menjual pack ada Gate.io, XT dia baru nambah 1 ke Bitru ya ini token 2021 guys si Vek ini nah ini website dari Vek ya nah kalian bisa ini cek katanya dia pengen masuk ke Phantom Avalence sama Polygon tapi kalau kita lihat disini masih Ethereum dan BNB tiga ini masih belum ya guys ya nah dia ada smart swap no flapping gas staking-nya juga kalian bisa cek-cek website-nya dengan kalian sendiri ya nah kalau kita lihat Gate.io nah dia pas masuk ke Gate.io langsung nge-pumpara ya cuman dalam langsung dari satu bulan ini langsung jatuh abis sampai sekarang masih jatuh abis ya guys ya jadi ya berharap aja sih ya kalau Endo sih cuman beli satu M doang abis itu udah gak ibaratnya gak beli-beli lagi ya soalnya Endo dari awal emang punya satu M doang itu karena bener-bener bener-bener ini guys tapi belum Endo apapain gak beli lagi gak jual udah pokoknya stuck satu M aja karena kalau emang bener-bener satu rupiah yaudah Endo cuman dapat satu M tapi berharap tapi balik lagi enggak terlalu berharap guys karena emang bener-bener Endo belinya pakai uang kanggur bukan uang dapur intinya kedapannya kita gak yang tahu beneran ini jadi satu rupiah atau beneran jadi migrasi oke itu aja yang bisa disampaikan dari pembahasan token fact thank you untuk semuanya bye bye love you and Endo